Karena ini adalah kejahatan yang kita paham bersama bahwa yang dikenakan adalah pasal pemerasan Pasal pemerasan kalau di dalam undang-undang KPK ini termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya Paling sadis oleh karena itu tersangkanya tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar karena bisa menimbulkan dampak-dampak sosial Dan yang keempat menurut tema kita bahwa biasanya kalau kasusnya sudah berjalan lebih lama maka setidak-tidaknya pelidik dalam hal ini sudah mendapatkan penahanan Ada tiga tersangka itu bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa suatu ketika mempengaruhi proses jalannya persidangan yang akan dilaksanakan Itulah kekuatiran kita Oleh karena itu hari ini kami bersama teman-teman semua mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat yang ada di tangan saya ini Setelah ini berisi bahwa permintaan dan permohonan pada Kepolisian Republik Indonesia Dan dalam hal ini ya Kapolri untuk sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Rili Bahuri Dan sesegera mungkin menyelesaikan proses-proses sukun yang sedang berjalan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!